Intro Selamat malam Rani Tizen Mana pun kita berada Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Wah 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 Ya kacau kacau Hehehe Ini lihat ya Politikus Nasdem ya geram kepada Heru ya karena Heru ini Katanya begitu kan ya Usir warga kampung bayam Mengusir mereka begitu inilah Hasilnya kalau Gubernur hasil Give way begitu kan bukan hasil Pilihan rakyat Sewenang-wenang mereka begitu kan Itu warga di Jakarta sendiri bayangkan Mereka diusir sana sini Begitu dari kampung bayam padahal Ketika Anies Baswedan menjadi presiden Begitu menjadi gubernur dulu Begitu kan ya Dia sangat luar biasa sekali bayangkan Ini politikus Nasdem ingin Anies Pimpin Jakarta lagi ya Politikus Nasdem ingin pimpin Anies Jakarta lagi ya Ingin Anies pimpin Jakarta lagi Heru Budi usir warga kampung bayam ya Ini bahkan ya potong Bansos katanya begitu kan Ini gimana coba bayangkan Seorang Heru bisa mengusir sana sini Karakter Heru sama dengan Ahok mereka Gusar-gusur Gusar-gusur begitu Pada ujung-ujungnya mereka Tidak ada solusi Boleh kita mengusur Yang penting ada solusi mereka Begitu kan Kok begitu ngerinya mereka Begitu Jadi sangat disayangkan Inilah kalau hasil giveaway ya Inilah kalau hasil ya Cetusan dari seorang Jokowi Begitu kan Ini politikus ya Nasdem ingin Jakarta kembali Ya ingin Jakarta ya kembali Anies Ini Heru Budi usir warga kampung bayam Potong Bansos katanya ya Mari kita baca ini Ada yang berkomentar dari Kang Ujang Bang Heru jadi brand ambasador Produk alat atau tempat tidur aja Mau tidur nyaman di saat banjir Ikuti saya pakai kasur Blah-blah-blah Bayangkan di saat kepemimpinan Heru hari ini Justru Jakarta semakin memburuk ya Justru semakin Jakarta semakin ketinggalan disitu Begitu kan Ya mereka tidak punya gagasan Tidak punya terobosan baru Tidak punya prestasi baru Ya kita lihat saja banjir begitu kan Banjir terobosan dari seorang Heru Seharusnya melebihi dari Anies Baswedan Ya Modusa pribadi sampai hari ini berpikir Dipimpin Heru atau dipimpin anak kecil Sama aja mereka begitu kan Kalau toh hakikatnya seperti itu Maka nampaknya Ya nampaknya Sekarang banyak warga di Jakarta Meridungan sosok Anies Baswedan Dan inilah saatnya Anies Baswedan Harus turun tangan ke bawah Ya biar nanti ya masyarakat akan simpati disitu Begitu Ada yang berkomentar lagi ya Masalah ini Masalah Heru ini begitu ya Ada yang mengatakan PJ Heru itu adalah titipan rejim Ini ada lagi yang berkomentar Potong bansos diprotes Gak dipotong protes curang pemilu ya Bahkan ya Ada yang mengatakan bahwa warga itu Mana yang dibelain ya Klaim-klaimnya lagi tanah gak pernah dibeli Tiba-tiba duduk dan klaim tanah dia Ini komentar dari netizen Saya sengaja biar ada pro dan kontra Begitu kan ya Nah nampaknya bagi kami adalah Perhitungannya ya Kita kan harus ada solusi Walaupun mereka bukan tanahnya sendiri Tapi mereka ada solusi Begitu kan Sebagai sudah puluhan tahun berada disitu Begitu Artinya solusi itu paling yang paling terbaik Seperti Anies Baswedan Kalau Anies Baswedan ya Mau menggusur apapun Mereka berbicara hati ke hati Berbicara terkait rakyat ke rakyat disitu Begitu kan Artinya mengedepakan musawara Jelas Jelas Ya apalagi begitu kan Maka warga DKI Jakarta pengen Ya Anies itu ya di Apa namanya Memimpin lagi DKI Jakarta Begitu Sangat-sangat disayangkan ya Seorang Heru disitu Begitu kan ya Gusar-gusur Gusar-gusur Begitu Tidak ada solusi apapun Begitu Ini Politikus Nasdem ingin Anies pimpin Jakarta lagi Heru Budi usir warga kampung Bayam Potong Bansos Ini Politikus Partai Demokrat Partai Demokrat ya Nasdem Partai Nasional Demokrat Wibi Andriano menilai Kinerja pengganti Anies Baso dan Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Tidak cukuplah baik Dalam cermati Wibi Heru Budi Hartono justru membuat Pekerjaan yang telah dikerjakan Anies Baso dan Menjadi tidak tuntas Demikian ketua Dwi Partai Nasdem Wibi Andriano dalam dialog Sapa Indonesia Kalau kita berbicara ada PR yang belum tuntas itu Sebenarnya PR itu dibuat sama orang Yang melanjutkan dua tahun setelah Pak Anies Baso dan Purna Tugas periode pertama Jadi PR-PRnya Yang jadi ini adalah Ketika pejabat sementara itu datang Malah membuat PR-PR itu tidak tuntas Artinya tidak diteruskan begitu kan Malah mengacak-ngacak begitu kan Ya Artinya apa Artinya apa yang dilakukan Anies Baso dan Tidak tuntas di DKI Jakarta Seharusnya itu dilanjutkan begitu kan Maksa Ganti pemimpin Ganti perubahan Ya Apa namanya Peraturan Ganti pemimpin Ganti peraturan Ganti pemimpin ya Buat Apa namanya Buat Program baru ini dan itu Begitu Maka jelas Kalau Heru Mengacap pada Pak Jokowi Yang namanya keberlanjutan Seharusnya mereka Sebagai anak bangsa Sama-sama untuk membangun Bangsa dan negara Itu seharusnya mereka Sama melanjutkan Begitu kan Yang namanya keberlanjutan Yang melanjutkan mereka Begitu Maka secara logis Kan harus seperti itu Masa Karena bukan pilihannya Berseberangan dengan Jokowi Misalnya Karena mereka adalah Punya visi dan misi sendiri Tiba-tiba mereka diganti Piji saja Sewendang-undang mereka Ya Bahkan mengacak-ngacak Ini kan logikanya kan Salah Begitu kan Kapan mau Maju bangsa kita Kalau bangsa sendiri Ya Ada anak bangsa Yang punya Gagasan luar biasa Prestasi luar biasa Tiba-tiba Tidak memimpin Mereka tidak dilanjutkan Logikanya kan Salah Ya Seharusnya mereka melanjutkan Apakah mereka berpikir Kalau dilanjutkan Akan menyenangkan Anies Baswedan Akan yang dipuji Anies Baswedan Apakah seperti itu Begitu kan Jadi jangan berpikir Seperti itu Pemikiran-pemikiran Justru Ya pemikiran yang sempit Ya Ya Kalau ini dilanjutkan Wah yang bahagia Program mereka Ya Buatlah terobosan baru Disitu Begitu kan Artinya Secara logika Indonesia itu sering Begitu kan Ya Ganti pemimpin Ganti ini Ganti pemimpin Ganti ini dan sebagainya Bukan Bukannya Dibenahi dan Melanjutkan Begitu kan Maka Ini kekeliruan Heru disitu Begitu ya Apalagi Gusar-gusur Gusar-gusur Wibi pun Membeberkan Sedikit persoalan Yang dimunculkan Oleh Heru Budi Hartono Antara lain adalah Pengusiran Paksa masyarakat Kampung Bayam Di sekitar Stasiun JIS Ya Selain itu Ada juga Tentang Kartu Jakarta Mahasiswa unggul Dan sempat Ramal juga Tentang masyarakat Rantan yaitu adalah Ketika bantuan sosial Kelensia dipotong 600 ribu Menjadi 300 ribu Karena itu Wibi menilai Kepemimpinan di Jakarta Perlu diambil lagi Oleh Anies Baswedan Untuk menuntaskan Apa yang telah dikerjakan Hal-hal seperti Political Will Yang memang harus Kembali diambil Oleh Bapak Anies Baswedan Untuk diteruskan Setelah mereka Kemarin membuat Kacau Katanya Selain nama Anies Baswedan Wibi menunturkan Partai Nazim Juga telah Mempersiapkan Sejumlah nama Untuk Pilgum di Jakarta Antara lain Oki Asokawati Dan Ahmad Sahroni Ya Ini sudah dipersiapkan Mereka Para kender-kender mereka Tapi kan di bawah Semuanya kan di bawah Elektabilitas Anies Baswedan Begitu Ya Inilah politik Yang ada saat ini Begitu kan Kalau tidak Mengacaukan Kalau tidak Mengacau-ngacau Ya seperti itu Begitu Karena nampaknya Semua orang ini Begitu kan Ini adalah Tanah Bangsa kita Begitu Seharusnya mereka Diberikan luar Ya Diberikan tempat Diberikan tekan tinggal Karena sudah puluhan tahun Di situ Begitu kan Artinya apa Artinya harus memberikan Solusi yang terbaik Kalau mereka dianggap Diberikan solusi terbaik Harus bayar Ya Kan Bisa nyicil Atau apa Begitu kan Yang penting kan ada Regulasi yang Memberikan Keselamatan Untuk mereka Begitu Saya kira Dengan adanya seperti ini Maka Heru Tidak punya Terobosan baru Malah Mengaca-ngaca Mungkin itu yang kami Sampaikan Tonton-tonton channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam peran netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Jadi youtube Pada di podcast Rakyat ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya